Pursip Bandung akan meladani perlawanan dari Rans Nusantara LC pada pekan ke-8 Liga 1 2022 pada minggu 4 September besok. Pursip sendiri tengah dalam kondisi terpuruk dan menanti kebangkitan bersama dengan Luis Mila. Secercah harapan pun datang di mana sejumlah pemain andalan di lini belakang mulai pulih. Bek Victor Ibonevo dan juga kiber Teja Pakuala mulai kembali berlatih. Pada Jumat 2 Agustus, Pursip Bandung menjalani pemantapan strategi dengan menggelar sesi latihan di lapangan bersif. Pada sesi ini beberapa pemain masih belum bergabung. Kakang Rudianto, Ferdian Shah dan juga Roby Darwis absen karena bergabung dengan tim nasional U19 Indonesia. Sedangkan Victor Ibonevo, Teja Pakuala dan Ezra Walia melakukan latihan di samping lapangan. Ketikannya, pelatih ditemani oleh fisioterapi Benedektus Adi Priyanto dan juga staf pelatih Gilang Kusuma. Seperti dilansir dari laman resmi Pursip Bandung, belum ada kepastian apakah Victor Ibonevo dan juga Teja Pakuala nantinya bisa turun setelah absen selama Pursip terpuruk pelakangan ini. Laga ini juga menjadi momen reuni dengan empat mantan pemain Pursip Bandung yang kini memperkuat Rans Nusantara LC. Mereka adalah bahkan Gondate, Wanderluis, Christian Gonzalez, dan David Lally. Salah satu sosok di Rans Nusantara LC yang bisa menggacau Pursip adalah penyerang asal Brazil Wanderluis. Ia berpotensi besar bakal buat perhitungan dengan Pursip yang notabene merupakan mantan tim yang pernah ia bela selama dua musim. Kini sosoknya datang kembali ke Stadion Glora Bandung Lautan Api dengan kepercayaan tinggi. Setelah Mabu tampil impresif di dua laga terkininya bersama dengan Rans Nusantara LC. Wanderluis pun menempat ancaman dengan catatan statistik yang cukup baik. Dimana tercatat penyerang berusia 30 tahun itu, Mabu torekan tiga gol dan dua laga terakhirnya. Dimana satu laga berasa memubuhkan kemenangan bagi The Ponix di Liga 1 2022. Dengan kepercayaan tinggi, tak ayal jika Wanderluis diprediksi bakal beri balasan untuk mantan timnya Pursip Bandung. Terlebih, lini belakang Pursip saat ini tengah dalam kondisi kacau setelah kemumpulan 18 gol dari tujuh pertandingan. Ini merupakan catatan kemumpulan terburuk Pursip sejak tahun 2003 silam. Terima kasih telah menonton!